Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan kenaikan upah minimum provinsi pada tahun depan tidak lebih dari 10%. Kenaikan UMP tahun depan diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan kenaikan upah minimum provinsi pada tahun depan tidak lebih dari 10%. Kebijakan tersebut diputuskan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum provinsi 2023. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, penetapan UMP yang tak lebih dari 10% lantaran mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi di setiap daerah, sekaligus berdasarkan perhitungan variable pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks lainnya. Penetapan kenaikan UMP tahun depan juga dilatar belakangi adanya upah pada tahun 2022 yang tidak dapat mengimbangi laju kenaikan harga barang, sehingga terjadi penurunan daya beli pekerja yang dipandang akan berdampak di tahun depan. Yang perlu diperhatikan adalah penyesuaian nilai upah minimum baik di provinsi maupun kabupaten kota tidak melebihi 10%. Yang kedua terkait periode penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi tahun 2023, saya perlu sampaikan bahwa yang sebelumnya paling lambat dilakukan tanggal 21 November tahun 2022, diperpanjang menjadi paling lambat tanggal 28 November 2022. Penetapan UMP tahun depan ini nantinya akan diumumkan masing-masing gubernur paling lambat 28 November 2022 dan berlaku pada 1 Januari tahun depan. Kenaikan UMP tahun depan diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, David Manjah, Aidek Channel.